Hai halo sobat Alpha teknik saya Rafael bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita akan memperbaiki radio batal seperti ini yang keluhannya mati total Oke kita akan tes dulu rekan-rekan kita colokan di ke bagian belakang sini lalu kita colokkan ke jala-jala listrik set dan kita putar volumenya ada suara klik tetapi tidak berbunyi Oke rekan-rekan bagaimana cara perbaikannya ikuti terus video ini sampai selesai kita belajar bersama-sama memperbaiki radio batal ini jangan lupa klik like dan subscribe karena banyak sekali video-video cara perbaikan di channel Alpha teknik ini yang mungkin rekan-rekan bisa tonton dan jadikan referensi dalam perbaikan Oke rekan-rekan langsung saja kita perbaiki untuk kerusakan seperti itu rekan-rekan kita akan cek dulu rekan-rekan kita cek menggunakan avometer skala kali AC AC volt kita akan ukur tegangan AC nya masuk atau tidak kita colokkan lagi Oke kita sudah colokkan lalu kita ukur di sini rekan-rekan di sini harus ada tegangan AC 220 sekitar itu rekan-rekan ya 208 volt AC berarti ini dari colokan tidak masalah lalu dari colokan dia akan mengarah ke sini rekan-rekan trafo kecil ini nah dari trafo kecil ini lalu keluar kabel putih ke sini rekan-rekan nah kita ukur kalau di sini tegangannya masih AC disini tidak ada tegangan ya nol nol volt kemungkinan trafonya ini rusak rekan-rekan-rekan coba untuk memastikan disini ada elko ya kita rubah ke skala DC lalu kita ukur langsung di elko ini rekan-rekan harus ada tegangan ya di elko ini tidak ada tegangan juga rekan-rekan nah berarti kemungkinan trafonya ini rusak rekan-rekan karena tegangannya tidak keluar ya Nah kita lepas dulu trafo ini oke ini trafonya rekan-rekan kita lepas saja trafonya rekan-rekan oke kita singkirkan dulu radionya nah ini trafonya rekan-rekan nah rekan-rekan bisa mengganti langsung trafonya ini tapi untuk yang kecil seperti ini kemungkinan sulit mencari rekan-rekan adanya kalau rekan-rekan beli ini biasanya setengah ampere nah setengah ampere tuh lebih besar sedikit dan rekan-rekan harus memikirkan ditaruh dimana tapi kalau setengah ampere rekan-rekan masih bisa ditaruh di lubang baterainya ini ya karena baterainya tidak digunakan bisa rekan-rekan beli trafo setengah ampere taruh sini lalu untuk tegangan yang digunakan kalau yang ada pilihannya 3 volt rekan-rekan pilih yang 3 volt jika tidak ada pilih yang 5 volt nah oke rekan-rekan kita lanjutkan lagi video tentang radio yang mati total nah setelah kita konfirmasi dan tanya kepada pemiliknya ah pemiliknya tidak menginginkan diganti trafo karena memang trafonya juga lumayan mahal nah lalu alternatif lainnya dan ini alternatif yang mudah dan murah dan pemiliknya pun setuju nah kita modifikasi menggunakan ini rekan-rekan charger HP nah ini penggunanya atau pelanggan kita yang punya radio ini ini mengirimkan ini charger bekas jadi rekan-rekan yang punya charger bekas HP seperti ini jangan dibuang ya kita bisa manfaatkan untuk pengganti trafo atau power supply di radio seperti ini nah caranya sangat mudah rekan-rekan nah pastikan chargernya ini normal maksudnya bisa mengeluarkan tegangan dan siapkan kabel USB-nya lalu dipotong kabel USB-nya dan dikupas nah oke di dalam kabel USB ini rekan-rekan akan mendapati empat kabel biasanya berwarna merah hitam putih hijau nah seperti ini nah untuk kabel putih hijaunya kita tidak gunakan rekan-rekan langsung dipotong seperti ini karena kabel putih hijau ini untuk data USB kita akan gunakan kabel tegangannya yaitu warnanya merah dan hitam ini kita kupas rekan-rekan oke setelah kita kupas rekan-rekan pastikan ini chargernya bisa mengeluarkan tegangan ya kalau tidak yakin rekan-rekan bisa cek menggunakan apometer kita colokkan lalu cek menggunakan apometer harus keluar tegangan 5V bagi yang rekan-rekan tidak punya apometer yang enggak masalah yang penting pastikan charger-nya ini bisa buat ngecas HP gitu ya kalau saya kan punya alat apometer jadi saya akan ukur tegangannya oke keluar 5,1 volt ya rekan-rekan berarti ini chargernya memang masih normal rekan-rekan nah lalu cabut lagi nah prinsipnya hanya seperti ini rekan-rekan nah disini kan ada baterai ya rekan-rekan ya nih ada tempat baterai lalu prinsipnya ini kita sambung langsung kabel merahnya di positif baterai di merah kabel merah seperti ini yang hitam untuk negatif baterainya disini oke sudah rekan-rekan hanya seperti ini lalu rekan-rekan coba colokkan setelah colokkan lalu volumenya di on kan nah menyala ya ini sudah saya matikan nah jadi sudah terbunyi ya menyala ya nah lalu kita cabut lagi nah sekarang rekan-rekan hanya memikirkan bagaimana meletakkan charger ini rekan-rekan nah jika charger HPnya kecil bentuknya bentuk fisiknya kecil rekan-rekan tinggal seperti ini USBnya dimasukkan sini seperti ini ada kabel seperti ini lalu ini kita colokkan seperti ini nah ya rekan-rekan bisa satu bisa mencari kabel ini yang panjang ya kabel USBnya yang panjang lalu ini langsung bisa dicolokkan gini saja rekan-rekan nah jadi kita sudah tidak menggunakan kabel power ini ya seperti ini lalu kalau mau terlihat bagus lagi bisa rekan-rekan kita lepas ya kalau chargernya bentuk fisiknya memungkinkan untuk dimasukkan seperti ini bisa dimasukkan dimasukkan seperti ini lalu colokannya ini disolder dikasih kabel dimasukkan ke sini lalu disambung ke konektor ini rekan-rekan konektor kabel powernya ini ya nanti habis itu ditutup pakai penutup baterainya nah terlihat rapi rekan-rekan nah kalau tidak bisa dimasukkan seperti ini rekan-rekan bisa membongkar ini apa namanya casingnya casing dari charger HP ini nah kebetulan saya punya yang sudah saya bongkar ini saya bongkar saya pecahkan dan hasilnya mesinnya seperti ini nah lebih kecil ya nah ini tinggal dimasukkan sini rekan-rekan tek lalu kita taruh sini rekan-rekan nah lalu siapkan kabel dulu siapkan kabel lalu untuk kabel AC-nya PLN yang ke arah PLN ini kita kasih kabel nah rekan-rekan bisa menyolder di bagian bawahnya oke seperti ini lalu kita masukkan juga ke sini lalu rekan-rekan bisa menyambung ke sini rekan-rekan ya ini ke konektor atau soket untuk kabel power nah seperti ini oke kita akan lem rekan-rekan ya nah lalu di sini ada pera seperti ini ya dan kita akan lepas ini karena supaya dia nggak mengganggu kita dan membuat konslet ini lepas saja karena kita udah nggak gunakan ini kita bisa tarik ke atas ini dibuang saja nah tapi yang sini jangan ya yang tersambung dengan kabel ini ini jangan karena nanti kalau dilepas ya nggak nyambung nah ini tinggal kita lem saja rekan-rekan kita kasih lem di sini lalu tempelkan seperti ini oke kita tinggal tunggu kering sambil nunggu kering kita tutup lagi rekan-rekan oke rekan-rekan setelah kita baut semuanya dan ini sudah kering rekan-rekan ya ini sangat kuat ya nah lalu kita tinggal tutup tempat baterainya supaya rapi tutup seperti ini lalu kita tinggal tes rekan-rekan kita colokan setelah kita colokan setelah kita colokan lalu kita akan putar tombol atau knob on-off nya nah kita tes sekarang oke oke jadi sangat mudah sekali ya rekan-rekan kita hanya perlu memodifikasi dengan charger HP tidak usah mengganti trapo karena trapo nya itu cukup mahal lebih murah kita membeli charger HP seperti ini bisa juga charger HP nya pakai yang bekasan bisa rekan-rekan oke rekan-rekan jadi seperti itu dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmu nya bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal oke rekan-rekan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you bye bye